Pengkotbah 7 ayat 18 adalah baik kalau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca dalam pengkotbah tadi, itu dia menjelaskan bahwa adalah baik kalau seseorang memegang yang satu tetapi tidak melepaskan yang lain. Di sini pengkotbah tidak mengajarkan tentang hal bagaimana kita berkompromi dengan dosa. Kita memegang firman Tuhan, tetapi satu pihak kita tetap melakukan dosa. Bukan itu maksud dari kata-kata pengkotbah. Tapi pengkotbah di sini mengambarkan bahwa dalam firman Tuhan ada banyak kebenaran yang secara paralel dua-duanya kita harus pegang. Itulah maksudnya di sana adalah baik jika kita memegang yang satu tetapi tidak melepaskan yang lain. Saya ambil contoh sederhana misalnya. Mungkin kita sering berpikir ada orang yang berkata bahwa lebih penting kita menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih penting kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetapi seringkali orang mengabaikan tentang hal berdoa dan dia berkata bahwa Yang penting kita menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk apa doa berjam-jam kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Nah itu gambaran dalam firman Tuhan bahwa sebenarnya tidak begitu. Kalau kita berdoa maka waktu kita berdoa kita mendapat kemampuan dari Allah untuk melakukan firman Tuhan sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan sebaliknya pada saat kita melakukan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman maka salah satu perkataan firman Tuhan adalah dengan cara kita berdoa. Jadi pada saat kita berdoa itulah kita sedang melakukan firman Allah. Jadi antara melakukan firman Allah menjadi pelaku firman dan berdoa itu bukan sesuatu yang dimana kita harus pilih. Dua-duanya itu adalah sesuatu hal yang penting. Dan itulah masuk kata pengorban adalah baik kalau kita memegang yang satu tetapi tidak melepaskan yang lain. Contoh yang kedua saya berikan. Misalnya antara membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Ada orang yang mengatakan bahwa di Alkitab tidak pernah dikatakan kalau kita harus membacakan firman Tuhan. Yang penting adalah kita harus mendengar firman Tuhan. Apakah betul begitu saudara? Tentu saja tidak. Membaca dan mendengar firman Tuhan itu sama-sama penting. Memang di Alkitab tidak pernah dijelaskan kalau kita suruh membaca Alkitab. Karena pada waktu itu Alkitab masih dalam bentuk gulungan-gulungan besar sehingga tidak mungkin orang bisa memilikinya. Tetapi dalam masa sekarang Alkitab setiap orang kita bisa punya bahkan dalam bentuk aplikasi yang dengan sangat mudah. Ada di setiap handphone kita. Jadi membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan dua-duanya sama penting. Itulah yang dimaksud dengan kata pengatbah tadi adalah baik kalau kita memegang yang satu tapi tidak melepaskan yang lain. Kalau Anda bisa membaca firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Pada saat Anda mendengar firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Antara membaca dan mendengar dua-duanya sama penting. Contoh yang ketiga saya berikan. Ada orang yang berkata bahwa kita lebih penting kalau hadir dalam suatu pertemuan ibadah bersama-sama. Itu tidak salah. Itu betul. Tetapi jangan lupa bahwa pertemuan pribadi, ibadah pribadi di rumah juga penting. Kita tidak boleh memberikan pendekanan tertentu pada ibadah pertemuan bersama-sama hanya di gereja atau tempat ibadah tertentu. Dengan kita mengabaikan pertemuan di rumah. Nah, sebaliknya pertemuan kita pribadi, ibadah pribadi di rumah itu juga menjadi sesuatu hal yang penting. Nah, di sini pengatbah mengajarkan kita untuk tidak memberikan pendekanan berlebihan pada salah satu pihak tertentu. Ibadah itu penting. Kita lakukan di gereja. Firman Tuhan katakan, jangan kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi bukan berarti bahwa ibadah di rumah atau persulat pribadi di rumah tidak penting. Kita juga harus memberikan pendekanan bahwa ibadah di rumah juga sesuatu hal yang penting. Inilah maksud firman Tuhan dengan mengatakan bahwa adalah baik kalau kita memegang yang satu, tapi juga tidak melepaskan yang lain. Jelas sudah ku, makasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.